Selamat datang kembali di channel kami Jadi kali ini kita akan Membahas Atau mendemokan Cairan Pelepas stiker atau Pelepas lem Jadi disini Kemasannya saya bikin 2 Yang satu ini 2,3 gram Jadi kalau Kita lihat beratnya Jadi kemasannya ada 2 Yang kita Nolkan dulu Jadi kemasan yang pertama Botol 3 cc Jadi 2,2 gram Atau mendekat 2,2 gram Yang kedua adalah Kemasan botol tetes Jadi kita nolkan dulu Yang kedua adalah 5,2 gram Atau kurang lebih 5,2 gram Jadi ada 2 macam kemasan yang kita buat Dan kalau nanti Kalian membeli yang Kemasannya botol tetes Setidaknya harus Dilubangi terlebih dahulu Untuk lebih mudah Untuk lebih mudah meneteskan Jadi kita akan Mendemokan Untuk lepasan stiker Jadi biasanya Melepas stiker Seperti ini Kalau stikernya masih baru Atau barangnya baru kita beli Masih mudah untuk Melepaskan Walaupun Ada sedikit Kadang ada yang Terlepas stikernya Jadi kalau masih Baru produknya Stikernya masih baru Ditempel Maka akan sangat mudah Melepaskan Jadi itu yang baru Dan ini yang Agak lama Jadi sudah Agak Berdebu Seperti ini Dan stikernya sudah Berubah warna Biasanya Dari yang Warnanya Putih Jadi agak kuning Dan ini Biasanya akan Agak sulit Melepasnya Nah jadi Pada saat kalian Melepas Pasti ada Kertas yang Tidak bisa dilepas Jadi walaupun Sudah Perlahan-lahan Menariknya Jadi ada Kertas yang Sobek seperti ini Jadi ini yang Sudah Agak lama Tapi kita Bandingkan lagi Dengan boxnya Yang agak baru Jadi Bisa dilihat Perbedaannya Ini agak kuning Warnanya Yang ini Lebih terang Warnanya Jadi untuk bisa Berhasil Melepas Stiker ini Setidaknya Kita harus Menariknya Secara perlahan Jadi Walaupun Secara perlahan Terkadang Bisa File seperti ini Atau Stikernya Masih Nempel Jadi kita Akan demo Disini Menggunakan Cairan Flepas Stiker Jadi Cairan Ini warnanya Bening Dan tidak Akan Meninggalkan Bau Jadi tidak Seperti Menggunakan Tiner Ataupun Bensin Kalau Kalau kita Menggunakan Tiner Maka Tekstur Dari Permukaan Plastiknya Akan Burak Atau Akan Hancur Bereaksi Dengan Tiner Jadi untuk Yang ini Tidak Tidak Bereaksi Dengan Material Dari Plastik Jadi kalian Yang biasa Melepas Stiker pada Material Plastik Cairan Ini Akan Aman Digunakan Jadi Yang tadi Susah Dilepas Kita Tinggal Memberi Cairannya Ini Sedikit Dan Ditunggu Sebentar Saja Maka Akan Dapat Dengan Mudah Kita Melepas Jadi Kalian Bisa Lihat Mudah Sekali Untuk Melepas Bedakan Dengan Yang Kita Tidak Teteskan Tadi Disini Jadi Kalau Kita Lepas Disini Jadi Masih Ada Kertas Yang Sobek Sedangkan Yang Sudah Kita Teteskan Tadi Hanya Ditarik Biasa Seperti Ini Biar Langsung Lepas Jadi Kalau Kalian Mau Sampai Melepas Secara Keseluruhan Teteskan Atau Tuangkan Kairannya Ini Merata Di Seluruh Stikernya Jadi Kita Bantu Menggunakan Tangan Seperti Ini Supaya Lebih Cepat Jadi Apabila Sudah Rata Di Atas Permukaan Stikernya Seperti Ini Kita Tunggu Beberapa Detik Saja 5 Sampai 10 Detik Jadi Pada Saat Kita Lepas Berikutnya Stikernya Bisa Dengan Mudah Lepas Seperti Ini Jadi Tidak Seperti Yang Pertama Kali Tadi Waktu Kita Menarik Stikernya Sobek Sobek Dan Masih Banyak Tertempel Jadi Stikernya Mudah Atau Otomatis Lepas Sendiri Dan Kita Bisa Lihat Hasil Dari Permukanya Masih Benar Benar Bening Jadi Ada Reflek Cahayanya Masih Bening Tidak Ada Berat Ataupun Burak Sedikit Jadi Berbeda Dengan Menggunakan Tiner Kalau Kalian Menggunakan Tiner Stikernya Sama Bisa Terlepas Tapi Hasil Permukaannya Akan Buram Terutama Pada Plastik Plastik Yang Clear Sekali Warnanya Atau Transparan Hasil Permukanya Akan Rusak Jadi Cairan Ini Tidak Merusak Permukanya Dan Tetap Membuat Pelepasan Stiker Menjadi Mudah Jadi Kita Coba Lagi Yang Ini Jadi Kalau Kita Lepas Menggunakan Manual Tangan Seperti Ini Jadi Akan Agak Lumayan Sulit Kalian Bisa Lihat Stiker Stikernya Masih Ada Permukaan Yang Bisa Menempel Di Bagian Sini Jadi Kalau Kita Sudah Menggunakan Cairan Ini Kita Teteskan Sedikit Jadi Kita Teteskan Sedikit Dan Kita Ratakan Jadi Kalau Kita Sudah Meneteskan Stiker Walaupun Menggunakan Tangan Tetap Mudah Sekali Untuk Menjabut Jadi Seperti Ini Jadi Yang Masih Belum Lepas Tadi Masih Belum Terkena Jadi Kalau Sudah Rata Cairanya Jadi Walaupun Menggunakan Tangan Mudah Untuk Melepas Jadi Kalau Masih Basah Dia Akan Mengering Dengan Sendirinya Jadi Kalian Bisa Lihat Permukaan Yang Basah Kita Tiap Dia Akan Mengering Dengan Sendirinya Dan Tidak Meninggalkan Bekas Dan Juga Tidak Meninggalkan Bau Kalian Bisa Nanti Pada saat Aplikasi Kalian Bisa Membuktikan Sendiri Bahwa Cairan Ini Pada saat Kering Nanti Tidak Meninggalkan Bau Apapun Jadi Untuk Link Pembelian Akan Saya Sertakan Di Kolom Deskripsi Atau Kalian Bisa Menaruh Komentar Di Kolom Comment Jadi Seperti Ini Demonya Dan Semoga Video Ini Bermanfaat Bagi Kalian Dan Jangan lupa Subscribe Juga Channel Saya Supaya Lebih Ramai Lagi Dan Terima kasih Dalam Menyaksikan Sampai Ketemu Lagi Di Perjumpaan Berikutnya Terima kasih